Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita ada di... Hoho Hihihi. Episode perdana Hoho Hihihi. Apa tuh panjangannya Hoho Hihihi? Lu dong yang tau, kan lu yang gini. Jadi Hoho Hihihi adalah... Hobrolan-hobrolan Hai Hai. Keren-keren. Akhirnya kita bangga juga menjadi anak Hai. Iya, iya, iya. Setelah beberapa kali pembicaraan, kayaknya kita nadanya tuh sentimen-sentimen negatif terhadap hubungan interasional. Tapi... Sentimen negatif. Ternyata... Cukup membanggakan jadi anak Hai. Iya, iya. Lumayan lah. Bisa dibanggain lah dulu kuliah Hai. Kuliah Hai. Katanya banyak... Apa ya? Banyak ilmu yang bisa diserap dari Gilbass. Wiss. Oh iya. Karena lulusan Hai. Kata siapa? Kata orang-orang yang gue baca-baca komennya. Ternyata nggak ada ilmunya kayaknya kita ngobrol, Bang. Karena orang-orang... Atau orang-orang yang ilmunya nggak segitu banyak. Ya kan nggak tahu. Karena memang pada dasarnya semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita merasa tidak tahu. Benar. Iya. Buat orang lain kayaknya dia orang tahu banget dah. Iya. Tapi buat diri kita, semakin banyak kita merasa tidak tahu. Berarti kita udah di level itu. Iya. Ih, keren banget. Keren kita ini. Iya, iya, iya. Kan nggak semua penduduk Indonesia Hai. Benar. Iya, iya. Hobrolan, hobrolan. Maksudnya sih, Bang. Hobrolan mau diganti nggak? Masih sempat ganti nama nggak? Tadinya kan gue, tadinya gue udah memusulkan Ha-Ha-Hihi. Oh iya. Cuma belum ada kepanjangannya. Belum ada kepanjangannya. Ntar kita cari filosofinya lah. Iya, iya. Terus Gilang membalas dengan Ho-Hihi. Hobrolan, hobrolan, Hai-Hai. Iya, iya. Jadi nuansa internasionalnya ada ya. Hobrolan tuh internasional. Oh, hobrolan. Hobrolan. Itu kesannya bahasa Spanish. Iya, iya. Mungkin kalau orang Spanyol ngomong bahasa Indonesia kali ya. Iya, hobrolan. Javier. Hobrolan bersama Javier. Juan gitu kan. Iya, iya. Jadi apa sih sebenarnya isi Ho-Ho-Hihi ini? Nggak aja udah. Ho-Ho sama Hi-Hihi aja udah. Iya, ketawa-tawa aja. Ketawa-ketawa aja. Apa ya, memberi sudut pandang kita tentang yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi. Keren banget. Ini isu-isu yang up to date. Iya, lumayan lah insya Allah up to date. Tergantung tayangnya kapan. Kalau syuting sekarang tayangnya masih lama ya nggak up to date lagi. Paling nggak up to date pada saat kita syuting. Iya, benar. Karena sekarang pergantian isi itu cepat banget. Sangat cepat. Kalau dulu kan kita nggak banyak sosmed, nggak tahu. Misalnya isu berganti lama. Padahal mungkin udah berganti di dunia. Tapi sekarang jadi cepat banget. Tapi di Ho-Ho-Hihi tetap ada pesawat. Karena ini dekat Halim. Oh, Halim apa Bang? Sembilan bulan. Pas wawancanda kemarin nggak ada tuh? Iya, nggak ada. Jangan-jangan yang lewat itu Bang, pesawat kepresidenan. Nah, tapi pesawat presidenan memang di Halim ya? Ini kan lewat doang ini. Belum nentu dia dari Halim. Ini mau kemana dari Cengkareng masa lewat Halim? Tapi ya. Ngesengin kita kali. Tapi pesawat kepresidenan memang di Halim sih? Oh iya, karena lebih sepi ya? Nggak, dia kan hanya tentara militer. Oh iya, itu kan pangkalan militer. Pangkalan militer Halim. Pangkalan militer. Wah, kayaknya pas banget kita ngomongin pesawat kepresidenan. Kayaknya ada yang beda sama pesawatnya deh Bang. One. Iya nggak? Ada yang baru deh kayaknya. Chatnya ya? Apa spionnya? Nggak. Tapi kan belum di-chat kan? Udah. Udah di-chat. Udah di-chat. Itu yang bikin warga pada, kok di tengah-tengah pandemnya diem-diem ada biaya buat nge-chat. Itu yang bikin agak kontroversi. Bukannya baru itu, baru. Udah jadi kan? Udah. Udah jadi? Udah. Yang warnanya merah putih itu. Iya, merah putih itu. Jadinya banyak ini Bang, kontroversi. Ada yang bilang, kok di tengah pandemi tiba-tiba ngeluarin biaya yang kayaknya nggak penting gitu. Nge-chat pesawat. Dua miliar ya? Dua miliar. Untuk pesawat dan helikopter. Sama buat mobilnya kayaknya. Enggak. Tidak sekali. Masih ada sisa cekur. Kalau tahu gitu, gue minta chat lamanya buat gue dah. Merah itu lumayan ya? Lumayan. Bekas chat kepresidenan. Tapi dua miliar untuk sebuah pesawat secara faktanya memang sekitaran segitu sih ya. Iya katanya. Dan itu cuma dua loh sama helikopter, nggak cuma pesawat doang. Iya. Iya sama helikopter. Jadi wajar harusnya sih. Iya wajar. Kita aja chat mobil. Gue pernah nanya mobil gue yang kecil gitu, chat ulap 12 juta. Semua. Full. 12 juta. Taruh kata ya, ada 12 juta itu. Mobil kan ukuran 5 meter. Iya. Paling-paling 5 meter. Sedangkan pesawat berapa tuh? Pesawat berapa meter, man? Pesawat. Coba broxing pesawat. Kalau kita kali-kaliin aja ya. Iya, iya, iya. Kita kali-kaliin ya. Iya. Pesawat berapa meter panjangnya? Panjang. Pesawat kepresidenan. Pesawat kepresidenan. Iya, iya wajar aja mungkin. Iya, kayaknya mungkin wajar ya. Kalau kemarin, kalau yang gue baca dari yang argumennya, itu karena udah 4 tahun. 4 tahun ya? Kalau nggak salah. Jadi itu. Karena 4 tahun. Kan itu pada saat SBY ya? Iya. Bikin ya? Bikin di ujung-ujung masa SBY. Iya, di ujung-ujung. SBY itu pake cuma 6 bulan katanya. Terus udah keburu ganti. Keburu ganti. Dan waktu SBY bikin banyak banget juga yang kontroversi. 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 Karena kan sebelumnya pake Garuda aja kan. Pake Garuda. Katanya bukan buat bayar utang aja. Ngapain buat beli pesawat. Beli pesawat, gitu. Kan cuna klien ya? Nah. PCR dulu habis itu ya. 39,5. Panjangnya 39,5 meter. Nggak mungkin. Lebarnya kali? Panjang, rentang sayap. 39,9. Kalau lebar nggak dong, Bang? Lebar paling 5 meter. Iya, rentang sayap 35,8. Kan yang dicat bodinya? Sayap nggak? Sayapnya juga dong. Nggak dong. Merahnya kan di bodi, Bang. Kan sayap biasanya abu-abu warnanya pesawat. Ini cat ulang juga itu. Pake aquaproof. Biar nggak masuk air ya. Panjangnya berapa? 39,5 meter. 39. Kali 12. Kali 12, ya. Ekornya 12,5. Nggak, kali 12 juta. 12 juta kan 5 meter. Oh, iya. Berarti itu 35 meter ke 7. 7, 8 lah. 8. Ambil 8. 8 kali 12. 8 kali 12. 96. Tapi kan ke atasnya belum. Belum. Bahannya? Bahannya belum. Cetnya masa cet mobil nggak dong? Bukan, nggak mungkin. Belum ruangan buat ovennya. Gede banget. Gede banget kan? Iya juga ya. Mungkin yang paling mahal itu adalah fasilitas untuk nyari hanggarnya. Iya. Sama nyari SDM-nya. SDM-nya. Orang yang nyemprot juga. Orang yang nyemprot juga. Nggak mungkin pake cat duko yang bisa lembak tuh. Nggak mungkin. Yang dipinggir-pinggir jalan gini-gini kan. Kompresornya juga nggak mungkin yang di... Iya. Argumennya itu, Bang. Jadi, 4 tahun maintenance katanya biar bodinya juga lebih awet. Karatan. Karatan. Apsi korosi segala macam. Terus juga catnya khusus karena itu ngaruh ke berat pesawat. Kalau catnya terlalu berat, nanti pesawatnya terlalu berat. Argumennya ya. Saya mah tidak ngerti. Kita kan anak AI. Iya. Cuma itu argumennya. Anak AI emang nggak harus ngerti. Cuma sekedar tahu. Tahu. Iya. Jadi, kepada yang baru-baru mau masuk kuliah terus melihat. AI itu apa sih belajarnya. Jadi, kita belajar semua. Hukum belajar. Ekonomi belajar. Sosiologi kita belajar. Sosiologi belajar. Politik belajar. Jelas. Budaya belajar. Budaya belajar. Media belajar. Komunikasi kita belajar. Komunikasi belajar. Tapi, semua di permukaan. Tahu, tapi nggak ngerti. Iya. Jadi, AI itu ibaratnya rangkuman dari seluruh jurusan yang ada di kampus kayaknya. Kecuali kedokteran. Kita nggak belajar bedah orang. Jadi, kalau untuk pergaulan, kita akan tahu apa aja. Iya, benar. Tapi, untuk kerjaan belum. Karena nggak ada kerjaan yang harus spesifik. HI, kecuali di Departemen Luar Negeri. Setahu gue juga dulu, Kemlu juga banyak yang ngambil dari sastra. Karena bahasanya udah jago duluan. Bahasanya udah jago duluan. Iya, karena syaratnya setahu gue dulu tuh minimal ada bahasa lain selain Inggris. Bisanya. Katanya ya. Iya. Dulu. Minimal ada bahasa pendamping di samping bahasa Inggris. Biasanya kalau nggak Mandarin, Prancis, Jepang, Arab, itu tuh yang sering disake di dunia. Korea dulu belum? Sekarang udah kali ya? Oh iya, kali ya. Ke Korea. Kemarin itu gue di, apa namanya, udah cerita belum ya? Ada temen gue udah jadi konsulat jenderal. Konjen? Konjen. Di mana, Bang? Hamburg? Anjay, gue bener. Itu tuh kalau di tebak-tebakan zaman dulu, bahasa Jermannya stadion Ambruck. Ambruck. Stadion Roboh. Stadion Roboh, ya. Ditelepon gue di... Sankatan? 88, gue 89. Oh, senior. Senior. Senior, satu tahun kan, con, beda satu tahun. Gue satu tahun lagi juga nggak mungkin jadi konjen, kan? Nggak mungkin. Iya, iya, iya. Kalau dilihat dari pencapaian, ya. Dia telepon, mau ada acara 17 Agustusan. Udah cerita belum disini gue? Belum, belum, belum. Acara disana? Acara disana. Iya. Mau diundang gue? Iya. Anjay, gue seneng aja. Lewat Zoom. Terjadi nggak? Jadi sih. Nanti tanggal berapa gitu. Cuman, kesannya tuh, wih, stand up dia. Ini acara 17 Agustusan Ambruck. Di konjen, tapi lewat Zoom. Tahun lalu, gue sama Ammo, Berlin. Orang kedutaan besarnya, ya, itu kedutaan besarnya karena di Berlin, kan? Iya. Hubungin gue sama hubungin Mo. Jadi juri. Wah, gue sama Ammo udah seneng aja, kan? Sama aja, online juga. Kayaknya nanti kalau keadaan juga udah normal, mereka tahu bisa online lebih murah, ya udah. Kayaknya sih, dunia akan seperti ini, dah. Akan gini terus. Iya, iya. Akan online-online aja untuk meeting-meeting yang nggak ngabisin biaya hotel. Iya, iya, iya. Nggak ngabisin. Ada orang yang diuntungan, ada orang yang dirugikan. Iya, iya. Buat yang rapat kan nggak dapet, apa namanya itu? SPJ, lah. Uang jalan, ya? Uang jalan. Uang jalan. Kembali ke pesawat kepresidenan. Ke presidenan. Iya, iya, iya. Jadi kontroversinya itu. Terus tapi argumennya ya tadi untuk maintenance, segala macem. Dan 2M itu nggak cuma satu, dua pesawat. Ada dua pesawat plus helikopter. Satu pesawat plus helikopter. Kita cuma punya satu, ya? Pesawat satu? Satu. Satu. Kalau Amerika dua, kan? Jadi sekaligus dua gitu jalan, ya? Supaya nggak tahu yang mana yang ditempatin. Ada presidennya? Ada presidennya. Kalau naik mobil, presidennya. Kalau ngapain? Biar lebih nggak tahu lagi. Kayaknya takut ketinggian. Lebih nggak tahu lagi. Iya. Pokoknya kalau yang di film-film, kalau yang helikopternya itu, Marine One disebutnya. Iya, Marine One. Marine One itu disebutnya. Pasti ada tiga. Iya, iya. Kalau di film kan juga. Kalau di film kan, pasti ada tiga. Jadi kita nggak tahu tuh yang mana yang ada si presidennya. Iya, yang film-film Has Fallen itu lho. Iya. Olympus. Olympus Has Fallen. Terus London Has Fallen. London kan yang pakai Marine. Iya, jadi nggak tahu. Termasuk mobil juga ada dua kan. Iya, mobil selalu dua. Yang satu. Padahal akhirnya membuat orang-orang jahat berpikiran, yaudah kita siapkan dua. Kalau mau bawa bom, ya. Iya, iya. Iya, dua. Dua aja bomnya, ya. Karena kan beriring-iringan. Kecuali yang satu lewat mana, yang satu lewat mana. Nah. Iya, iya, iya. Gitu. Iya, bener. Makanya setelah gue nih, semenjak yang kasus John F. Kennedy, yang ditembak tuh, disana tuh nggak boleh pakai kap terbuka lagi, sama nggak boleh diumumin ke publik mau lewat mana aja jalurnya. Iya. Yang dulu udah tahu, jadi si penembak udah siap, ah bakal lewat sini nih, gitu. Jadi yang katanya yang sekarang biar aman, nggak dikasih tahu lagi lewat mana. Bahkan secret service-nya juga nggak tahu sampai detik terakhir pakai rute mana. Oh. Gitu. Terus katanya. Jadi udah pas mau, udah mau jalan, baru kita pakai ini, gitu. Jadi di injurita yang baru dikasih tahu untuk meminimalisir kebocoran katanya. Sebetulnya. Di film sih. Di film, iya bener sih. Bener, bener, bener. Di film. Jadi kalau ada orang yang tahu kayak gitu, udah pasti ada orang dalam yang membocorkan katanya. Iya, iya, iya. Di kita gitu nggak sih ya? Tapi kan kalau ada iring-iringan Pak Presiden, orang udah nunggu di samping tuh. Biasanya tuh. Iya kan disambut. Kalau lagi ke daerah mana, udah tahu nih. Presiden akan lewat sini, ya kan? Suka bagi-bagi buku. Mungkin itu kalau nggak ada alternatif jalan, ya. Maksudnya udah pasti harus lewat situ. Oh, iya, iya. Mungkin kalau jalannya nggak banyak. Misalnya menuju Monas. Sampai Monasnya udah harus lewat situ, ya itu yang disiapin. Paling tau-paling naik busway. Ya. Kan nggak tahu. Kalau mau lebih rahasia lagi kan, naik Transjakarta aja di dalam. Pakai masker. Iya nggak ketahuan juga, ya. Nggak ketahuan dong. Pesawatnya naik juga, terbang juga. Semuanya terbang. Jadi dia naik busway. Yang rame juga bang, karena perubahan warnanya ini. Nah. Tadinya biru muda. Jadi merah. Merah putih sebenarnya. Tapi di... Dinyinyiri, atau dikritisi, bukan diinyinyiri, dikritisi, seakan-akan itu melambangkan partai. Iya. Partai yang berkuasa. Padahal bisa aja McDonald's, kan? Merah. Merah-merah. Merah-merah kuning? Ya, kuningnya nggak ada. Oh, iya juga sih. Bisa aja dia. Berarti McDonald's, PDI, dan Golkar. JNT. JNT bisa. JNT bisa. JNT bisa. Bisa nyawar jadi pesawat JNT, kan? Lion Air juga bisa. Iya. Lion Air juga bisa. Dibilangnya nih, oh ini mah warna partai ini, merah. Iya. Tapi ada putihnya, jadi... Kan merah putih bendera. Gue sih nggak apa-apa warna merah. Gue juga nggak apa-apa warna putih. Sama ini dibilangnya kalau biru tuh tadinya bagus untuk kamuflase. Kamuflase. Jadi kalau lihat dari jauh, wah nggak ada pesawat nih. Padahal suaranya berisik, ya? Iya. Lagi juga kalau ngeditek pesawat juga nggak pakai penglihatan, kan? Pakai rata. Masa ada orang mau ini, eh cari tuh pesawat, dia ngebut atas. Lihat mana. Yang presiden yang mana nih? Yang mana nih gitu. Iya, iya. Ya, tapi mungkin salah satu keamanannya kali. Iya. Mungkin warna-warna itu. Gue sih percaya pemerintah udah melakukan yang bener lah untuk ngechat. Iya dong. Iya, bener, bener. Iya dong, pasti kan tuh main tenang. Masa mau pesawat presiden jelek? Bener. Iya, jangan terlalu inilah, 2M. 2M kan untuk penanganan pandemi juga banyak, wah. Cuma memang sekarang karena waktunya itu yang seperti nggak pas kalau ngeluarin duit untuk hal-hal di luar penanganan pandemi. Bener. Karena kalau di luar itu nggak bisa dikorupsi. Iya, iya dong. Iya, iya. Nggak juga sih. Nggak juga ya. Tetap bisa. Enggak, waktunya gini. Kita kan hidup juga berjalan. Iya. Ada hal-hal. Maka juga gue baca di mana itu. Ada hal-hal yang memang kalau semuanya di in-in, ntar sektor lain nggak jalan. Tetap ada memang harus uang yang dikeluarkan untuk supaya sektor... Kalau cuma pandemi doang. Sektor lain bisa nggak jalan, malah jadi kontraproduktif sama perkembangannya. Malah nanti kita ketinggalan banget juga. Iya kan pandemi nggak ada yang tahu kemarin kan, bakal jadi gini. Kan nggak tahu juga nih pas 4 tahunnya di sini mungkin apa namanya? Pemeliharaan. Pemeliharaan. Mau gimana? Masa di tahun depannya nanti udah? Malah keharatan malah lebih mahal. Iya. Beli baru lagi salah lagi. Beli baru kemalah lagi. Aduh. Jadi serba salah emang ini. Eh lewat lagi nih. Siapa nih sekarang? Pesawat bukan pesawat pesawat pesawat. Wah. Eh punya pesawat juga ya? Pribadi. Private jet. Private jet. Yang kecil itu bang. Yang duduknya cuma di situ. Lo pernah nggak naik gitu? Enggak belum pernah. Gue pernah sekali. Oh pernah? Pernah sekali. Punya siapa bang? Punya orang Alimantan. Orang Kalimantan. Pengusaha. Pengusaha Kalimantan. Mau bikin acara di sana. Anda dijemput? Dijemput. Keren banget. Dihalim. Gimana rasanya bang? Naik itu. Ya kayak enak. Metromini ada sayapnya lah. Karena kecil. Kecil gitu. Tapi kan ininya enak. Kalau kecil gitu. Pramugera ada satu ya? Ada. Harus pake seatbelt juga nggak? Harus. Apa bebas aja untuk pesawat? Waktu. Naik turun? Naik turun tetap. Oh tetap. Kayak biasa. Dikasih tau ini. Cuman nggak diperagain deh kayaknya deh. Seinget gue nggak pake peragakan-peragakan. Lo bingung dong? Buk. Masa bukan gue udah tau. Biasanya kan kalau ada pesawat kan dikasih tau ini. Ada keluar oksigen. Ya kan itu sebenarnya cuma sekali kita perlu. Iya sih. Kan siapa tau. Dia melakukan itu. Untuk orang-orang yang mungkin baru pertama kali. Lo kan baru pertama kali naik private jet. Ya tapi pasang seatbelt kan udah setiap hari. Siapa tau? Ma ini gue nggak diperagain. Ini gimana saya? Ya siapa tau gitu. Tapi enak memang. Ini naik private jet itu gue ke. Berarti lo nggak perlu buru-buru ya bang? Ditungguin dong? Nggak. Nggak perlu buru-buru. Nggak perlu buru-buru. Iya. Tapi gue nggak tau juga ada. Sebenarnya itu dia ada waktunya juga nggak sih? Pasti ada keren kan gantian. Gantian. Itu pasti. Cuma maksudnya waktu lo berangkat Pak Abdel di bandara jam segini apa bebas? Apa Pak Abdel menangkan jam berapa? Ada. Ada waktunya. Gitu. Sebenarnya sih nggak gue doang. Gue tuh dapet rempetan dari Mama Dede. Karena ini acara sama Mama Dede. Oh Mama Dede juga lah disitu. Sampai situ turun di bandara. Bandara. Bandaranya juga bukan bandara yang gedenya gitu. Dari situ naik helikopter. Juga bener kayak rockstar. Ke rumahnya? Ke tempat acaranya. Anjaj. Keren. Kalau naik helikopter lihat ke bawah tuh kelihatan tuh yang kebakar-bakar tuh. Hutan-hutan yang. Oh lagi itu lagi kebakar-bakar. Panas nggak naik helikopter Bang? Enggak. Kan ac juga tetep. Kan saya denger-denger naik helikopter panas. Karena? Kipas anginnya di luar. Dan pakai ac. Tapi emang harus pakai ini kita. Karena berisik ya? Berisik. Ngobrol nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau mau ngobrol kita harus pakai headset. Tapi kalau di film-filmnya lihat pakai itu harus ngobrol. Tapi lebih ngeri naik helikopter. Karena kita masih langsung ngelihat tuh bisa gitu. Nah itu gue takut. Ini banget nggak Bang? Kerasa goyang atau? Iya dong. Oh gue belum pernah naik helikopter nih. Ya anak HI masih belum pernah naik helikopter. Oh HI-nya tuh H2 helikopter. Helikopter internasional. Jadi gimana Bang Roto nih? Ganti chat pesawat? Tidak penting? Kalau menurut gue ganti chat pesawatnya penting. Atas nama pemeliharaan. Tapi menjadi tidak sensitif sepertinya. Pada saat pandemi seperti ini. Tapi kan waktunya pas. Empat tahun itu. Mau gimana? Iya juga sih ya. Ya nggak apa-apa asal chatnya bagus. Jangan sampe ntar chat di Bengkela Goffar waktu itu. Ntar waktu setelah kepresideran nge-vlog. Sebenernya chatnya nih oke merahnya. Cuman bukan merah yang gue pengen. Bukan merahnya nggak gini yang gue pengen gitu. Iya merahnya nggak pas sama velgnya. Iya dong 2M kalau bagus ya udahlah gitu. Jangan sampe jelek. 2 miliar itu memang kalau kita punya sendiri. Banyak. Banyak loh Bang. 2M Bang. 2 miliar. Tapi untuk ternyata untuk pemeliharaan pesawat 2 miliar ya memang segitu kali ya. Ya kecil lah dibanding APBN yang T. Karena APBN kita T belakangnya. Iya. Ngomong-ngomong soal T. Gila. Gila bridging jago banget. Bidji ya bisa ya. Parah. Parah lo yang jago banget. Ada seorang pengusaha yang katanya mewariskan, berwasiat. Oh karena sudah almarhum ya. Sudah almarhum kan. Dia berwasiat kepada anak cucunya untuk menyumbangkan hartanya 2 triliun. Tadi 2M aja bagi kita udah gede banget. Udah gede banget. Ini 2T. 2 triliun. Itu artinya 2 ribu miliar. Bener. Kayaknya kalau orang 2 triliun gak kebayang 2.000 miliar. 2.000 miliar. 1 miliar aja gede. Ini 1.000. 2.000. Miliarnya aja nih. Gepok kan 100 ribu. Iya. 1 gepok adalah 10 juta. 10 juta. Iya. Untuk mencapai 1 miliar itu harus ada 100 gepok. 10 juta. Iya bener. 100 gepok. 100 gepok. Untuk mencapai 2 ribu berarti 20 ribu gepok. 20 ribu gepok ginian. Coba lo bayangin. Ntar gue lagi bayangin nih mah. 20 ribu gepok lo segepokannya. Tapi kan gak cash dong aslinya. Enggak. Iya. Iya kan dalam bentuk giro. Iya. Tapi yang menjadi masalah adalah. Ternyata. Disi nyalir. Disinya. Nah ini belum jelas juga sampai. Belum. Sampai detik ini kita belum jelas juga. Apakah emang itu gak ada atau belum masuk ke rekeningnya. Jadi kan dia menggunakan giro dari rekening bank sini. Iya. Tapi belum ada dananya di rekening bank situ. Iya. Karena masih dalam perjalanan. Entahlah. Dari luar negeri. Katanya. Katanya begitu berita-beritanya. Karena sebenarnya gimana ya. Yang bisa disalahkan harusnya kan jangan terlalu seneng dulu. Menurut gue. Ini kan kita kan terlalu sering seremonial bang. Kayak malah udah seremonial penerimaan 2T. Kan belum ada uangnya. Maksudnya jangan seneng dulu gitu. Hanya orang nulis. Gue juga bisa nge-print 2T gitu. Enggak. Kalau gue kan ngerasanya ini udah masuk. Belum. Uang itu iya pada saat gue baca itu ya. Gue ngerasanya ini uangnya udah masuk. Jadi gue pantas untuk seneng gitu. Oh iya iya. Oh ada orang. Gue juga sempat gitu. Ada orang mau nyumbangin 2T. Berarti uang dia ada berapa? Uang dia ada berapa? Enggak mungkin uangnya 3T dong bang. Enggak mungkin. Enggak bisa ngeluarin 2T dari 3T. Enggak mungkin. Kalau dia taruh dia 10% dari kekayaannya. Berarti dia punya duit. 20? 20 triliun. 20 triliun itu dikali. 20 ribu miliar. 20 ribu miliar. Iya bener dong. Sedangkan 1 miliar itu. Kita membutuhkan. 100 gepok. Enggak nyampe otak gue mikir itu tuh besar banget uang. Dan bisa ketipu. Kita mempunyai sejarah ketipu sama yang gitu-gituan gak? Iya bener. Pada saat zaman Soekarno juga pernah ada yang mengaku raja. Iya. Raja dari Kesultanan mana? Padahal bukan. Padahal bukan ternyata tukang beca malah. Iya. Tapi itu sih menurut gue terlalu cepat. Seremoninya terlalu cepat. Apa? Senengnya. Euforianya. Euforianya terlalu cepat. Sebelum di. Siapa nih 2T? Masa 2T segampang itu orang ngasih atau apa? Tapi mungkin karena yang ngasih. Orang yang dikasih ya. Bonafit gitu orang. Nah orang yang ini bisa dipercaya. Oh iya nih kayaknya ini pantas punya 2T. Kalau gue tiba-tiba bilang ke Pak Polisi enggak ya? Pasnya mau nyumbang 2T. Enggak. Lo sih kayaknya. Coba 2T berapa miliar? Pasnya digituin ya. Gepoknya berapa? Ini karena disaksiin sama pejabat-pejabat. Mungkin karena kita membutuhkan berita gembira. Di tengah berita-berita ini. Ini begitu ada berita gembira. Kita mau aja. Langsung nelen-nelen gitu. Tapi banyak-banyak yang akhirnya membandingkan ya. Yang kan banyak juga ilmuwan-ilmu. Apakah pengamat-pengamat tuh? Yang membandingkan. Dibawah ke isu Sarah gitu. Oh iya bener-bener. Nah ada 2T pengusaha Tionghoa. Uangnya dari luar negeri lagi. Luar negeri. Usahanya apa? Usahanya apa? Entah dong. Udah gitu katanya konglomerat-konglomerat yang kita kenal. Itu lagi kebingungan. Ini anak dari sirkel mana kok punya duit? 2T gitu. Di geng super konglo? Siapa ini? Siirkel mana anak gitu nih. Oh gitu bang? Katanya ya. Bagi kasaku punya duit 2 triliun. Maksudnya orang-orang super kaya itu masih sempat ngomongin orang lain ya? Kalau punya WA group. Enggak waktu itu gue kalau punya udah uang banyak. Kaudahlah orang ngapain biarin aja lah kalau orang-orang. Mungkin dia merasa ter... Wah gila dia aja 2T. Masa kita berapa gitu? Egonya kesenggol ya? Egonya kesenggol. Kayak orang nyawer aja. Orang nyawer tuh ego. Nggak liat ada yang ngasih 10 ribu? Wah kok gue? Masa cuma goceng? Ada ego-ego. Ada ego yang disenggol. Ada ego yang disenggol. Tenggol. Iya, iya. Katanya ya. Tapi sekarang belum terbukti juga. Belum. Waktu itu di... Bukan ditangkap. Dibawa ke kantor polisi diperiksa. Diperiksa. Katanya diberita udah jadi tersangka. Iya. Terus ada berita lagi ternyata belum. Karena banyak yang bilang juga gak pantas orang kayak gini dijadiin tersangka. Karena kan dia gak ngelakuin yang apa ya? Maksudnya belum. Kecuali dia memang nipu uang gitu. Uang lu diambil atau penipuan atau apa gitu. Banyak yang bilang kayaknya, Ini mah, ya sanksi sosial aja lah gitu. Bukan dihukum pidana gitu. Bukan secara hukum. Banyak yang bilang gitu. Nyumbang gak jadi itu kriminal bukan sih? Nyumbangnya kan juga gak dipaksa. Bahwa memang kriminal ya nyumbang gak jadi. Ngeboong? Ngeboong gak kriminal dong. Kalau ngeboong kriminal, orang nyontek. Apa kriminal semua? Walaupun itu akan menjadi bibit katanya kan. Bibit korupsi di masa depan. Karena apa? Karena kan udah suka bohong, nyontek. Apa katanya. Oh sih. Ini kebiasaan kita berbohong di masa kecil. Kebiasaan kita markup di masa kecil. Betul katanya. Kebiasaan minta uang fotokopi yang harusnya cuma seribu dulu. Minta seribu lima ratus. Walaupun gue juga gak tau sih temen-temen gue dulu waktu sekolah yang pelit banget ngasih contekan. Sekarang jadi apa gue juga gak tau sih Bang. Gue pengen tau yang dulu pelit banget tuh. Ngasih contekan. Yang dulu kan suka ada temen-temen yang bahkan ngasih contekannya gak mau gitu. Ini mungkin bener yang dia lakukan. Tapi punya banyak temen kayak gitu di masa depan. Atau mereka jadi super konglo itu kali Bang ya? Mungkin. Kayaknya gak juga dah. Gak juga ya. Masih banyak temen Bang super konglo itu networkingnya tinggi. Karena kalau yang pelit itu akhirnya menyempitkan circle ya. Iya. Orang jadi males ya. Jadi males bertemu sama dia ya. Kalau gue juga gak... Gue memang gak pernah kasih contekan sih. Karena... Contek sama gue ngapain. Contek sama Abdul kalau lu muli diri. Iya. Gue kebanyakan nebak-nebak gue. Lu banyak nebak gak? Banyak. Kalau pilihan ganda. Gue ada di satu masa. Banyak Bang. Yang yaudahlah gue nebak aja udah jadi saking pusingnya belajar gitu. Gue nebak aja udah. Iya. Udah gitu kita kadang-kadang misalnya ada satu nomor yang kita belum nih. Nomor atasnya udah kita jawab C gitu. Kayaknya nomor berikutnya C itu kayaknya gak mungkin. Terlalu sama. Terlalu sama. Iya. Padahal kan bisa jadi. Bisa jadi. Cuman ini kayaknya gak pas. Gitu. Jadi kita carinya ya B gitu. Gue aja juga suka ngejawab tuh yang kayaknya pantes gitu. Kayaknya ini udah gitu. Kayaknya pantes aja gitu. Kalau ini. Terus kalau bahasa Inggris. Gue tuh referensinya lagu. Untuk cari grammarnya gitu. Jadi lu pas-pasin. Pas-pasin ya. Di lagu ini ada ini kalimat yang kayak gini. Jadi gue ngepas-pasin aja. Iya. Tapi lulus HI. Lulus juga ya. Karena HI tesnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Lu tesnya bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris gue juga. Bahasa Inggrisnya tuh setelah gue cek. Gue bener semua di penmaru itu. Oh iya? Iya. Emang bisa ngeliat hasilnya Bang? Karena ada keluar kan. Ini aja. Bukannya kalau di koran tuh cuma lulus apa enggak? Iya tapi kemudian kan ada nih jawaban tes penmaru kemarin kan gitu ada. Oh bener semua? Keren tuh banget. Keren ya? Keren. Oh iya masuk HI Bang? Iya makanya gue kok kan terima. Sama matematika dasar. Kan kita dites matematika pesan. Iya gue juga tesnya matematik sama bahasa Inggris. Iya. Cuma katanya karena misalnya jurusan HI. Karena itu kan tes untuk semua jurusan di UNPAR. Porsi lebih banyak nilainya dicari yang bahasa Inggris. Dibanding matematik kayak gitu loh. Walaupun tesnya sama semua jurusan. Iya. Waktu gue kuliah. Di jurusan gue itu. Eh di fakultas gue itu. Bahasa Inggrisnya ada tiga dosen. Dan ini grade-nya ada grade-nya. Grade C misalnya dosen ini. Grade B dosennya ini. Grade A dosennya ini. Dan gue masuk di grade A yang paling tinggi. Oke. Menurut hasil ininya. Oh jadi tergantung hasilnya juga. Tapi gue yang paling gak bisa ngomong. Paling gue belum. Di situ. Jadi kemampuan menulis tidak. Tidak sebanding dengan kemampuan ngomong. Itu bener sih. Ada juga orang yang ngomongnya jago. Nulisnya gak terlalu jago. Iya. Iya betul. Karena di sehari-hari kalau lu emang untuk pergaulan mah. Ngomong. Yang lebih penting dibanding grammar. Grammar. Kalau untuk nulis makalah apa ya emang harus. Grammarnya harus oke. Bahan-bahan ini juga kan dulu Inggris semua kan. Nah gue ngerti tuh. Iya. Tapi gue ngomongnya gak. Lu ada. Mata kuliah Bahasa Inggris ada berapa kali? Dua apa tiga gitu. Iya kayaknya gue juga dua sih. Ada Bahasa Inggris HI. Ada gak loh? Gak ada. Bahasa Inggris satu, Bahasa Inggris dua gitu. Oh gue ada BIHI. Bahasa Inggris HI. Nah emang beda. Kayaknya kata-katanya aja deh bang. Kayaknya ya. Mungkin yang biasa dipakai. Tentu gue juga gak lupa sih. Cuma maksudnya yang biasa dipakai di sidang. Itu kan bahasanya kan beda. Beda ya benar. Iya. Benar-benar. Kayak Bahasa Inggris yang baik dan benar lah. Sesuai. Bahasa-bahasa. KBBI. Seminar lah. Itu kan beda kan? Iya. Kayak gitu sih. Gue Bahasa Inggris I, Bahasa Inggris II. Kembali ke 2T. 2T. Semangat 2T gitu doang ya. Iya jadi gimana nih? Bohong apa enggak bang? Menurut gue. Tugu-tugu bitru. Iya. Terlalu. Kayaknya terlalu muluk-muluk dah segitu. Iya. 2T gitu. Terus. Udah ada lagi yang mengkritisi. Gak boleh tuh. Negara disumbang sama warganya. Kembali gitu. Tapi kan dia nyumbang untuk warga juga. Iya gak boleh diserahkan ke negara. Nah itu dia. Itu yang pas saya lihat dari foto itu. Itu yang saya pikirkan. Apa? Kalau saya punya 2T. Saya sumbangin sendiri. Tidak mau lewat negara. Tidak percaya. Permasalahnya gitu ya. Iya. Tapi secara administratif katanya gak boleh. Katanya gitu. Rakyat menyumbang untuk. Bantuin negara. Bantuin negara. Kecuali langsung ke rakyat gak apa-apa dong. Kalau langsung ke rakyat gak apa-apa. Gitu. Iya iya. Makanya. Apa tuh kalau yang. Apa namanya dana-dana dari perusahaan. CSR. CSR. Iya. Si arah dilakukan sendiri hanya dilaporkan kepada pemerintah. Oh iya. Gue bisa bikin ini nih. Atau. Iya. Ini gue punya duit segini. Lo pemerintah lagi perlu apa. Atau hibah ya. Dana hibah. Iya. Lagi perlu apa. Oh gue perlu jembatan. Iya. Iya. Bukan diserahkan ke negara katanya ya. Oh jadi yang bikin. Yang bikin si swasta. Yang nyari kontraktornya swasta juga. Iya. Oh. Tapi mungkin atas. Negara. Apa. Kontraktornya yang milihin. Kontraktornya yang milihin Ernest. Ernest kita bukan mau ngetawain ya. Iya. Bang Abdel nih. Apalagi gue. Gue gak mungkin mentertawakan. Karena gue merasakan apa yang lo rasakan. Mengalami. Mengalami. Rumah ini nih kan. Ayo kita adu-aduan diboongin. Rumah ini nih. Rumah ini. Yang kita pakai syuting sekarang. Yang kita pakai syuting sekarang. Adu-aduan diboongin. Iya. Kan ini. Ernest juga kan dia bukannya. Bukannya komplit. Dia minta maaf. Dia minta maaf. Sama orang-orang yang sudah direkomendasikan. Memakai jasa. Kontraktor. Kontraktor. Kayak gitu bang. Jadi kalau Ernest itu merasa. Tidak sesuai dengan apa yang. Speknya tidak sesuai dengan. Gue belum. Belum apa. Belum melihat fitnya. Karena kayaknya gue di blok sama lo deh. Bingung gue juga. Kalau ngeliat lo. Gue harus pakai akun alter gue. Ke blok sama gimana sih Ernest. Gue bingung dah. Bang Abdel punya akun alter ya. Buat kepoin Okin ya. Okin lagi. Ada nama ini. Gue gak kebayang. Bang Abdel kayak poin Okin lagi. Apa nih? Ngapain dia ya. Pakai akun alter ya. Oke kita jangan. Tidak ngomongin masalah gue di blok sama. Ernest. Ke blok mungkin. Iya. Ah. Gak bisa ke. Kalau ke blok kan harus pencet ini dulu. Terus pilih mau blok dia gak. Yes. Panjang banget. Masalah gini Ernest. Gue tuh gak bisa ngeliat. Gue gak bisa search lo di. Kolom search. Kolom search. Tadi gue udah. Udah di bukti. Iya. Mungkin Ernest maksudnya mau nge-blok temen kali. Kenapa jadi Abdel ya. Iya. Ntar gue WA deh Ernest. Ernest lo nge-blok gue di Instagram ya gitu ya. Iya. Gue tanya ya. Tapi permasalahan Ernest ini banyak di banyak menurut gue itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Yang bangun rumah ya. Yang bangun rumah gitu. Mungkin gak bangun rumah doang kali ya bangun gedung apa kali juga mungkin. Mungkin mengalami penipuan. Mungkin mengalami itu. Itu penipuan gak bang? Atau apa menurut lo? Masuknya ke kategori apa sih kayak gitu? Apa lo merasa ditipu? Atau lo merasa dibohongin? Atau lo merasa apa sebenernya bang? Kalau di kasus gue ya. Iya. Kalau di kasus gue gue ngerasa dibohongin. Oh ngerasa dibohongin? Ngerasa dibohongin. Kalau gak tau kalau di kasusnya Ernest ya. Karena lo di blok tadi kan? Lo gak tau jadi kan? Gak tau jadinya itu. Kenapa lo? Gue yang di blok sama Ernest. Lo kan dibohongin ya bukan sama kontraktor gue. Atau lo kontraktornya jangan-jangan. Jadi sebelah malu. Iya, iya, iya. Ngerasa dibohongin berarti ya? Kalau gue lebih ngerasa dibohongin saat itu ya. Contohnya apa bang? Misalnya dibohongin apanya nih? Udah keluar duit? Udah keluar duit sesuai yang dijanjikan. Tapi gak selesai. Itu dibohongin gak? Gak selesai sesuai waktu? Sesuai waktu. Iya gak selesai. Kalau mau selesai lo tambah duit. Oh. Gue itu kasusnya. Karena tadinya segini uangnya udah cukup? Segini uangnya udah cukup. Udah gue lunasin. Kata dia juga cukup nih? Iya. Tidak ada laporan bahwa akan tidak cukup. Oh iya, iya. Gitu. Tapi begitu gue tanya, gimana nih? Apa namanya? Progresnya. Del, kalau mau selesai lo harus tambah segini. Gitu. Oh iya juga sih. Iya sih kayak dibohongin sih. Itu dibohongin ya? Dibohongin sih bener sih rasanya. Gue rasa itu udah masuk dalam pasal penipuan. Eh enggak ya. Pembohongan aja. Bohong kan kriminal kata lo. Iya. Kecuali bohongnya menyangkut. Ada apa gitu ya. Iya, iya. Uang negara diambil. Iya. Tapi merugikan salah satu pihak lah. Iya bener. Kalau Ernest apa ininya kasusnya? Jadi dia nyewa jasa arsitektur. Secara arsitektur oke. Tapi jasa kontraktornya ini. Karena kontraktornya kan nempel sama si jasa arsitektur ini. Oke. Sekalian. Tapi dia kurang puas sama jasa kontraktornya. Oh sama gambar desainnya dia puas. Oh puas katanya. Oke secara desain. Tapi pengerjaannya yang enggak. Eksekusinya berarti ya. Eksekusi yang enggak kuat. Itu memang masalah kita di Indonesia. Wess. Gimana saat keluar kebijakan tuh oke kayaknya. Tapi pada saat eksekusinya. Aduh di lapangan tuh. Di lapangan gak bisa. Contoh vaksin ya. Nah. Contoh vaksin yang saya tahu ini. Vaksinnya tersedia. Iya. Cuman nakesnya. Iya. Untuk mengerjakannya. Oh iya kayak kemarin lo bilang ya nakesnya. Enggak mencukupi. Iya. Itu kan kebijakannya bagus. Tapi pelaksanaannya. Benar benar. Yang belum detail. Iya. Belum detail. Kayak gak siap gitu. Kayak gak siap gitu. Kebijakannya bagus. Dengan pelaksanaan yang tidak bagus. Ya outputnya akhirnya tidak bagus. Mungkin ini yang dirasakan oleh Ernest. Iya. Jadi Ernest juga bisa merasakan bagaimana susahnya mengelola negara. Jadi mungkin Ernest harusnya jadi berpikir. Kayak. Aduh ngelola rumah aja. Sesusah. Apalagi negara. Apalagi negara. Jadi mungkin gak usah terlalu kritik ke negara. Karena susah bang. Lo harus ngerti. Ribet ya. Ribet. Makanya lo mikir-mikir lagi kalau ditawarin sama bro siapa itu. Eh. Untuk sekarang kan gak dulu. Iya. Tapi kemarin yang pas kita bahas barcode vaksin. Ada yang bilang di YouTube lo. Di komen juga. Katanya tuh emang gak bisa pakai kamera biasa bang. Iya. Jadi harus ada aplikasi khusus. Yang memang bisa membaca itu. Karena disitu isinya adalah data-data pribadi kita. Jadi yang kita muncul Google aneh itu adalah nomor urut aja. Nomor urut. Kayaknya nomor urut atau nomor apa kita masuk ke Google. Makanya gak muncul apa-apa di Google-nya. Tapi kok masuknya ke Google gitu? Mungkin kamera otomatis kali. Maksudnya kalau dia nemu QR code dan ada angka-angka ya dicari ke Google aja nih angka apa ya. Gitu. Karena kan kalau kita misalnya di restoran buka menu kan dia juga nyambung ke browser. Browser maksudnya. Oh browser ya. Pas kita nyambungin angka ini nyambung ke browser gak kemana-mana ya ke Google. Kali. Kali. Anak AI. Gak belajar IT. Gak belajar IT. Cuman tau. Iya. Katanya harus ada alat barcode khusus dari pemerintah yang bisa tak. Justru artinya. Cek. Yang kita buktikan kemarin begitu itu adalah kehatian-hatian pemerintah. Bener. Karena kalau semua orang bisa ngecek wah bahaya. Wah bahaya. Gue bisa tau ntar alamat lu dimana. Iya tapi apakah gue akan ngasih ke lu? Enggak sih. Yang bahaya ini Bang. Kadang-kadang kita kayak ada tempat restoran atau bandara kan harus nunjukin kartu vaksin. Dan itu ada barcode. Siapa tuh ntar disalahgunakan disana. Iya dong. Kayak kemarin gue lagi beli suatu barang. Dia bilang ada kartu vaksin gak ada diskon nih. Saya memang menyerahkan saja data diri saya demi diskon. Iya. Yang itu vaksin lo? Kalau barcode-nya itu bisa di scan sama dia lebih. Karena gue sensor ininya. Kan ada ke nomor KTP. Itu gue sensor. Apa yang gue sensor. Kata dia. Sensor aja mas yang ininya. Barcode-nya bisa? Barcode-nya ya. Berarti gak bisa dong. Kalau di kita aja gak bisa. Apalagi di dia. Mungkin itu salah satu contoh keamanannya. Keamanannya. Kalau misalnya kita pakai buat kayak gue gitu diskon. Ntar di scan. Waduh bisa tau ini alamat disini gila nih. Riwayatnya ini sakit. Pernah disuntik dua kali. Vaksin pas kapan. Nah jadi sekarang. Sekarang bukti kita udah vaksin. Harus bawa itu dong. Iya. Harus bawa kartu. Kartu. Iya. Terus? Ribet dong berarti. Iya sih. Itu buat apa jadi? Yang di ini. Yang di. Handphone. Handphone itu? Itu aja buktinya. Tapi jadi gak bisa di scan. Orang umum gitu bang. Mungkin keamanannya. Bandara. Mungkin bandara ada kali. Bandara bisa. Ya imigrasi itu bisa. Bisa mungkin. Terus. Oh azan dulu ya. Azan dulu. Oke kita lanjut lagi. Tadi sampai mana tulang? Barcode. Barcode. Jadi yang kita lakukan kemarin. Barcode itu justru menunjukkan kehatian. Penyelenggara. Karena harus ada alat khusus. Alat khusus. Dan pihak-pihak khusus saja yang bisa menggunakan itu. Kalau restoran. Kalau kita juga bisa melakukan itu. Kemungkinan kita bisa nyolong data pribadi. Big data. Oh yes. Big data. Nanti diperjual belikan di deep web nanti. Wow. Kalau terlalu mudah. Deep web itu apa sih? Yang di bawahnya ini ya katanya ya. Apa sih? Itu pokoknya web yang udah dalam banget gitu. Yang masuknya aja susah bisa ke situ. Ada jual beli data. Ada jual beli senjata. Jual beli organ tubuh. Di situ? Organ tunggal. Wah. Gue lagi nonton di Netflix Queen of the South. Tentang bandar narkoba. Jualannya juga ada lewat deep web. Deep web. Nah itu bang. Mungkin itu kali ya. Big data itu. Big data itu ya. Emang se-urgen apa sih? Kita kan dulu gak pernah ngerasa data pribadi itu penting ya? Fotokopi KTP kemana-mana gitu. Ijasa aja bisa jadi bungkus gorengan kan? Fotokopi ijasa. Fotokopi rahasia negara aja sama si Isman ketemu di gorengan. Iya bener. Kita telat kali disadari tentang pentingnya data diri gitu. Bahwa itu adalah rahasia. Mungkin, mungkin ya. Kita telat. Pas udah era sosmed udah rame gini kita udah keburu kemana-mana gitu. Keburu kemana-mana. Data diri kita gitu sih. Kesadaran untuk merahasiakan data-data pribadi belum ada waktu itu. Karena ya itu apa-apa fotokopi KTP. Iya. Mengurus apa? Melampirkan fotokopi KTP. Makanya terus sekarang pada takut divaksin takut ada chip. Dan takut diambil data. Aduh. Jauh bro teknologinya. Nggak akan bisa ada chip kecil. Jauh. Indonesia paling maju MRT menurut gue. Itu udah teknologi paling maju. Indonesia MRT. Udah nggak akan lebih maju lagi kok. Mardal. Paling MRT-nya mau dimajuin sampe kota kan. Iya. Jadi nggak usah terlalu jauh mikirnya chip tuh. Apa ada chip di sini. Ada chip. Lagi data diri dulu diambil lu tiap hari cuma tiduran, main HP, apa yang mau diambil. Takut ketahuan nganggurnya. Ketahuan sama Bill Gates. Bill Gates lagi ngecek nih. Oh ini orang di Indonesia dipada nganggur. Ngapain ya. Ngapain gitu ya. Jadi jangan terlalu takut lah. Orang data diri kita udah kemana-mana kok. Bener. Tapi kalau itu rangka proteksi kita untuk nggak menyebarkan dari sekarang. Maksudnya nih. Oke. Apakah sudah telat gitu. Maksudnya gitu. Ini kita udah terlanjur nih. Kesebar-sebar. Ya jangan ditambahin lagi. Iya mungkin. Tapi kalau. Lu kalau ada paket ke rumah lu. Lu simpen nggak alamat sama nama lu sama nomor handphone? Gue selalu gue simpen bang. Udah numpuk dua kardus kali. Untuk? Nanti dibakar. Nggak tahu gue simpennya daripada kebuang di sampah. Terus orang lihat. Ada nama, ada alamat, ada nomor handphone. Kan lengkap tuh di tempelan kurir. Walaupun data gue udah ada di kurir. Data gue udah ada di e-commerce. Tapi paling nggak yang offline-nya gue ambil. Gue nggak tahu itu berguna apa nggak ya. Paling nggak. Ada beberapa orang melakukan itu juga. Lu udah mulai ada SMS-SMS pen? Sering sekali. Menawarkan? Pinjaman. Iya. Ada yang uang gaib. Uang gaib? Iya deh. Menawarkan uang gaib bang. Pesugihan. Belum ada tuh gue. Uang gue? Belum ada jangan sampai ada. KTA ada. KTA nggak. Lebih ke pinjaman sering banget. Hanya jaminannya cuma apa bisa minjem uang sampai berapa juta gitu. Itu tuh sering tuh. Dan kalau waktu itu gue pernah naruh di Twitter juga kayak. Uang dapetin itu pasti ngomong provider ini ya bang. Nah itu. Provider itu mulu kayaknya. Uang men. Yang selalu. Provider inilah bukan. Provider inilah. Inilah ini. Uang warnanya sama pesawat. Pesawat. Komersial. 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 Lu dapet juga dong? Gue dapet banyak. Dan gue dulu tidak pernah menggubris. Pada saat istri gue isoman. Saking gue ga ada kerjaannya. Ada SMS itu. Ada sekarang masuk ke WA kan? Belum pernah gue masuk ke WA. Nah gue udah ada yang masuk ke WA. Gue pernah denger juga. WA apa? Ini nawarin itu. Sama juga pinjeman apa? Iya. Ada yang mau nawarin. Apa namanya? Bisnis. Nih ya. Gue bacain deh. Kocak ya. Kocak nih gue bacain nih. Nawarin bisnis. Iya nih. Gue bacain. Kocak deh ini. Dimana ya? Gue ininya sebentar. Pagi Bapak. Ini segala macem ya. Ayo realisasikan dan buktikan manajemen terbaik dari kami. Ini dapet nomor saya dari mana ya? Gue kasih tau. Selamat siang Bang Abdel. Bisnisnya apa dia bilang? Ini apa namanya? Investasi? Investasi. Oh. Gitu. Selamat siang Bang Abdel tau tuh nama gue. Nomor ini. Iya karena kalau udah sampe Whatsapp mah udah. Iya gitu. Udah tau. Dapet nomor dari riset database kantor Bang. Nah. Nah. Oke kan gitu. Waduh kok disebar ya? Kayak gitu. Ini baru pertama kali gue ini nih. Kantor apa? Sebelumnya Bang Abdel sudah pengalaman di investasi trading gold. Nah. Ini nama disebutin nama. PT-nya. PT-nya tuh. Lu tau tuh kantor itu? Enggak. Oh enggak tau. Kok bisa ya? Enggak pernah ada hubungan sama kantor itu. Gue bilang gitu. Baik Bang Abdel. Mau menyampaikan sosialisasi ke Bang Abdel. Ngomong-ngomong hari ini boleh bertemu Bang. Dia gitu. Langsung aja ketemu. Lagi isoman. Gue bilang gitu. Terus dia bilang. Baik Bang Abdel. Saat ini syuting dimana Bang? Gue bilang lagi isoman gitu. Oh baik. Kalau gitu saya bisa bertemu Bang Abdel di hari apa ya? Gue bilang. Ngerti isoman enggak? Gue bilang gitu. Enggak lu nyingkat sih Bang. Orang kan taunya isolasi mandiri. Iya masa ini kagak ngerti sih. Bentar ya. Lagi ini-lagi ini. Ngerti isoman enggak gitu? Aduh sebentar ya. Mana lagi? Ada banyak masalahnya nih. Dan yang ngirim tuh melakukan emoticon khas. Iya. Tepaknya gitu ya. Senyum dan ini yang banyak. Baik. Bisa ketemu Bang di hari apa ya? Semua loh. Semua chatnya pake gitu loh Bang. Ngerti isoman enggak? Gue bilang itu. Terus dia nge-reply di tulisan yang ngerti isoman enggak. Iya Bang. Baik. Kalau begitu saya izin zoom boleh Bang? Semua kan udah cagih. Dia pasti punya banyak alesan. Iya. Bakal dia kan gue lagi isoman gitu. Ngirim vitamin enggak atau enggak? Ngajak jump. Gue bilang astagfirullah. Saya lagi isolasi mandiri. Gue bilang gitu. Baik Bang Abdel. Semoga lekas membaik ya. Nanti boleh dibaca-baca dulu. Aduh. Ada lagi. Kemudian ada satu lagi. Ini orang beda? Beber orang beda. Ya. Satu lagi. Aduh. Locak dah. Lagi isoman syuting di mana? Iya. Kamu kira sinetron judulnya isoman? Dia lagi. Mohon maaf kakak. Saya ganggu. Ini dia memanggil kakak aja udah bikin. Siapa orang memanggil? Itu ada bekas miskol ya Bang? Dia miskol dulu. Miskol. Oh iya. Miskol dulu. Mohon maaf kakak. Saya ganggu. Kayaknya udah gak pantas banget gue dipanggil kakak kan. Gitu. Siapa ini? Dapet nomor saya dari mana? Nama saya Ijal. Kata gitu. Boleh saya telepon? Gitu. Gue balik. Dapet nomor ini. Dapet nomor saya dari mana? Ada apa mau telepon? Dari database perusahaan. Oh lagi-lagi. Lagi-lagi database perusahaan. Saya mau ngobrol sebentar sama kakaknya. Dan mau ngejelasin soal bisnis ke kakak. Saya lagi isoman. Gitu lagi. Oh cepat pulih ya kak. Oke makasih. Ya makanya via telepon aja kak. Saya ngejelasinnya. Jadi gitu. Tau gak lagi isoman perlu istirahat. Diajak ngobrol malah mikir nantinya. Gue bilang gitu. Terus jawab. Oh iya kak maaf. Soalnya saya gak tau isoman itu apa. Tapi tadi ini lengkas baik. Iya. Kocak ya. Terus lanjutannya apa Bang? Lagi-lagi udah? Ya udah kakak. Nanti setelah kakaknya udah pulih saja kita ngobrol-ngobrolnya kakak. Kakaknya itu loh. Kakak. Di satu sisi dia cukup gigih sebagai marketing. Oke Bang. Telemarketing oke. Di sisi itu oke. Di sisi itu oke ya. Tapi di sisi lain. Sisi humanisnya gak ada. Gak ada. Iya. Dan sisi pembocoran data. Itu dia Bang. Yang gue gak pernah berhubungan sama. Makanya ada yang bilang juga kan itu udah protect data kita kayak apa. tapi yang bocorin kadang ada dari bank. Pokoknya yang kita pernah daftar dengan data lengkap aja. Ada yang dari asuransi katanya. Ada yang dari pernah kita daftar di mana gitu. Itu sih. Ya. Itu loh. Di mana privasi di masa sekarang ya. Anjay. Padahal kalau kata-kata gitu kok dia tau kita lagi butuh gitu kan. Soalnya kalau yang SMS kan udah pasti random dia nyebar. Nyebar ya. Kalau yang WhatsApp udah pasti kenal. Iya. Gak mungkin dia nyebar WhatsApp. Lo belum di WhatsApp belum pernah. Lagian gue kalau ada yang aneh-aneh gitu pasti langsung goblok Bang. Gak pernah tanggepit. Ya kan kemarin gue lagi. Isoman. Isoman. Lo ngerti isoman gak sih? Itu syuting dimana? Gue oblong ya. Aduh. Ngomong-ngomong soal Olimpiade Tokyo. Belum dong. Belum ada. Belum ada. Tapi gue selama isoman kemarin. Emang jadi nonton Olimpiade. Eh belum ya. Belum mulai Olimpiade waktu lo isoman Bang. Belum ya. Lagi Euro kayaknya. Oh ya lagi Euro. Lagi Euro. Ini bisa nih. Oh ya. Gue lagi isoman kemarin yaudah. Pasti bosen dong Bang. Bosen akhirnya. Untuk ada Euro. Oh nonton Euro jadinya. Nonton Euro jadi nonton. dengan olahraga lah gitu. Ada malam-malam bisa nonton. Kalau gak bisa nonton ya gue lewat Twitter. Ngeliat perkembangan ini. Lu pemerhati olahraga gak sih? Sebenernya kalau nonton gue gak terlalu ada olahraga spesifik yang ditonton. Cuma kalau yang skalanya internasional atau nasional nonton gue biasanya. Euro. Timnas. Euro. Enggak kalau yang lokal. Oh. Timnas gak? Bola gak terlalu. Piala dunia kadang-kadang ikut nonton. Tapi kalau yang ininya multi games. multi cabang olahraga. Nonton? Apalagi olahraga? Iya nonton. Hah? Ngomong-ngomong soal olimpiade. Bridging yang sangat halus. Sebenernya kita baru selesai. Baru selesai. Dan ada berita gembira yang benar-benar gembira bukan hoax. Sejarah tuh. Sejarah. Pertama kalinya women's double. Dapet emas di olimpiade. Yang membuat emas Indonesia di olimpiade lengkap. Tunggal udah? Tunggal putri udah? Di emas cabang badminton. Iya. Semua nomor lengkap. Nomor lengkap. Tunggal putri-putra udah pernah. Iya. Ganda putri-putra pernah. Ganda campuran pernah. Iya. Semua udah pernah. Bahkan masuk final aja merupakan sejarah pertama kali. Women's double. Iya. Ditambah emas. Emas. Ditambah Gresianya juga kayaknya udah mungkin olimpiade terakhir kata dia kan. Karena sudah 33 tahun. Dan perjalanan hidupnya pernah pengen mundur. Mundur. Luar biasa itu sih. Luar biasa. Apalagi setelah dia yang pasangan dia yang lama cedera. Lagi tuh dia udah sempat ganti-ganti pasangan. Ganti-ganti pasangan. Akhirnya nemulah Mbak Apri ini. Mbak Apri. 10 tahun lebih muda. 23 tahun. Iya. Itulah jodoh. Iya. Dulu ketemunya 2017. Berarti masih belasan tahun umurnya yang Apri-nya. Itulah. Gak kemana jodoh. Gak kemana. Jadi jodoh tuh bukan hanya teman hidup dalam berumah tangga. Apapun tuh. Apapun harus ada jodohnya. Bener. Dan sama-sama dari Sulawesi lagi. Iya. Iya. Dan ini yang menggambarkan betapa nusantaranya. Betul. Pasangan itu. Dengan segala macam perbedaannya. Bener. Dengan segala satu keturunan mana, satu dari mana. Ketemu di badminton. Di badminton. Agamanya satu ini yang satu agamanya ini. Dilatih oleh pelatihan yang ini. Bapak kemana lagi. Terus semua bersatu karena mereka. Karena. Keren banget. Gue terharu sih bang waktu di emas. Waktu nonton tuh. Iya. Pas itu. Wah. Terus pas emas. Acir nih. Bisa ya. Olimpiade itu penduduk dunia itu 7 miliaran. 7 miliar. Di antara 7 miliar manusia. Dia nomor satu di dunia. Bener juga sih. Untuk cabang olahraga itu. Bener. Dunia loh. Dunia. 7 miliar orang. Iya. Kalaupun lu masuk dapet perak ya. Lu nomor dua dunia. Nomor dua dunia. Dua dari 7 miliar orang. Lu masuk olimpiade aja lu udah bagian dari sepersekian. Bagian dari sepersekian. Elit. Elit. Manusia elit nih. Iya. Dan manusia-manusia sehat. Manusia-manusia sehat. Iya. Dan banyak. Banyak kisah-kisah. Inspiratif. Inspiratif tuh banyak. Bener. Seperti yang. Yang mana. Membagi emas. Berdua. Loncat tinggi. Lompat tinggi. Itali sama Qatar. Qatar. Iya. Share gold. Share gold. Karena. Lompatan yang terakhir sama-sama gak bisa kalau gak salah ya. Sama-sama gak bisa. Terus kalau mau lompat lagi nih. Mau lompat lagi. Yang satu cedera. Oh cedera ya. Yang satu cedera. Yang mana. Yang Itali. Qatar. Oh Itali. Yang Itali cedera. Ya antara dua ya gue gak tau ya. Kemudian yang tidak cederanya. Iya. Nanya. Kalau gue gak nyoba bisa gak dibagi. Iya. Gitu. Jadi kemungkinannya. Bisa ada dia. Bisa ngelewatin dan dia dapet emas. Tapi dia. Membagi. Iya. Bisa tuh kapalnya. Dan bisa. Iya. Dan di dunia nyata. Mereka adalah sahabat ternyata. Selalu ketemuan. Karena banyak semua atlet tuh temenan semua. Iya. Si rekelnya itu. Karena ketemu mulu di kejuaraan. Benar. Si rekelnya itu. Orang si. Grecia Polly. Bahasa Inggris. Saya was-was-was. Iya. Gak ngerti dong orang Inggris. Was-was-was-was. Fafifu. Fafifu. Was-was-was. Gak ngerti juga. Iya. Iya. Ternyata dia. Apa-apa aja. Punya. Olimpiade ini punya banyak kisah disimperatif. Ini yang. Kemarin yang lari jarak jauh. Ada juga bukan? Yang mana? Ini Olimpiade sekarang atau enggak ya? Gue baca. Jadi pada saat mau sampai finish. Si yang urutan pertama. Merasa dia udah sampai finish. Jadi berhenti? Iya. Kebingungan gitu. Oh. Kesusul nih sama yang di belakangnya. Iya. Sama yang di belakangnya dia didorong. Masih belum lo finish. Cepetan finishin. Oh. Padahal kalau mau dilewatin bisa. Bisa. Oh iya 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 iya. Kayak gue baca juga deh. Iya kan? Iya iya bener. Apakah di Olimpiade ini atau bukan gitu ya? Iya bener bener. Itu kan. Itu yang kalau kata orang kan. Beauty of sport tuh disitu sebenarnya. Bukan saingan-saingannya atau apanya. Karena mereka temenan di luar. Iya. Itu temenan banget malah. Iya kan. Apalagi katanya Grace-nya terkenal paling ramah di antara atlet-atlet itu. Makanya dipanggil kakak sama si Apriani. Terima kasih kakak gitu kan. Iya iya. Pas ini ada kan. Apalagi. Ternyata kalau ditua juga kali bang. Iya tapi dia gak setua gue sih. Tapi lo dipanggil kakak. Jangan-jangan Apriani. Iya. Itu yang lo baca juga. Itu yang mendorong supaya dia ini. Alasannya. Apa artinya sebuah emas. Iya. Kalau gue mendapatkannya dengan cara yang gitu. Iya bener. Anjir. Lawannya ginting pas di perunggu. Itu juga kesayangan masyarakat tuh. Kordon. Kevin Kordon. Gue Temala. Umur udah 3-4. Kalau gak salah. Latihan di aula gereja. Karena gak disupport. Gak pernah ikut kejuaraan. Karena gak ada yang sponsorin. Tapi. Olimpiada bisa sampai. Semifina. Bahkan. Lawan ginting. Jadi waktu lawan ginting tuh orang-orang kayak. Aduh sebenarnya kita sayang sama si Kevin. Cuma kalau lawan ginting. Gimana kita tetap belain Kevin. Orang-orang Indonesia pada seneng sama si. Iya. Karena pelatihnya juga Indonesia ternyata. Orang Solo. Kalau gak salah. Gibran. Bukan dong. Kaisan. Iya. Banyak berita yang mengembirakan. Filipin yang angkat besi tuh. Cewek. Iya. Pertama kalinya ngasih medali emas. Kalau gak salah. Buat negaranya. Banyak cerita inspirasi. Ada negara-negara yang. Katanya tuh yang kayak Kiribati. Negara kepulauan yang. Yang kita gak tahu ya. Baru. Untuk. Dia ikut. Olimpiada tuh kayak untuk seneng-seneng aja bang. Ada tuh yang. Dia ngangkat besi gak bisa jatuh. Tapi dia kayak dada-dada tuh. Seneng gitu loh. Dia udah ada di Olimpiada. Iya lah. Kebayang sih lu udah masuk situ dah. Bagian dari itu dari elit dunia. Iya. Apalagi kalau dapet medali. Iya. Gue termasuk punya temen yang pernah ikut Olimpiada. Oh iya? Iya. Pada tenis meja. Namanya Ismuharinto. Ini? Tunggal? Ganda. Sama Anton Suseno. Cuma dia peraih medali SEA Games juga emas kalau gak salah. Oh SEA Games. SEA Games yang emas. Ke Asian Games atau SEA Games lagi. Terus masuk Olimpiade. Dia masuk Olimpiade. Gitu. Dan ketemunya. Ini beberapa kali gue ceritain. Ketemunya kocak sama gue. Jadi gue siaran. Siaran radio. Di siaran radio itu dia dan istrinya pendengar gue siaran. Di siaran itu gue suka ngomongin masalah pingpong. Itu. Ngomongin masalah pingpong. Gue ngerti lah kalau masalah pingpong gue ngerti. Memang gue main pingpong dan gue ngerti. Sampai kayu bednya harus seperti apa. Oh, so ngerti itu? Iya. Oh, oke. Terus karetnya juga harus yang seperti apa. Kalau lo mau main offensive. Kalau servis pake merah atau hitam lo juga tau? Kenapa merah atau hitam itu? Sejarahnya juga gue tau. Jenis karet yang keras, tebal, keras, lembut. Gue tau itu guna-gunanya. Karet buat bednya itu? Iya. Itu gak sembarangan juga. Oh gitu? Kan kalau kita beli bed tuh udah satu ini kan? Iya, iya. Kalau pemain profesional, tidak. Dilapisin ulang gitu? Dia beli kayu yang tidak ada karetnya. Baru kemudian dia beli karet untuk forehand-nya. Beli karet buat backhand-nya. Saya baru tau ini. Iya, inilah. HI loh. Oh, iya bener? Iya, karena ada di sejarah politik internasional itu diplomasi pingpong. Ingat gak? Lupa gue. Ada ya? Amerika dan Cina. Oh, iya. Untuk mencairkan suasana, dia kirimin atlet pingpong ke sana. Iya, karena diplomasi itu banyak caranya. Banyak caranya. Olimpiadanya ini salah satunya juga. Diplomasi. Grecia itu jadi, apa ya, wakil lah. Wakil Indonesia kan? Wakil Indonesia. Ternyata Indonesia ada prestasinya loh. Iya, iya. Tidak terlalu lantak juga. Lanjut lagi tadi, pingpong. Jadi gue mengerti sedetil itu. Jadi kalau lagi ada ngomongin yang berkaitan dengan pingpong, gue langsung jumawa tuh. Persona gue, persona jumawa untuk masalah pingpong. Nah, dia denger nih. Dia denger. Ini anak siapa kok bisa ngerti pingpong sedetil ini? Kalau dia pemain pingpong harusnya gue kenal. Setelah gue tahu ya ceritanya. Kayak tadi Superkong lo ya. Ini siapa nih? Masih 2T. Harusnya gue kenal. Iya, harusnya gue kenal. Bisa ngerti pingpong sedetil itu gitu. Sampai suatu saat, ada acara yang mempertemukan penyiar dan pendengar. Dia dateng tuh sama istri. Tiba-tiba nyamperin gue. Mas Abdel. Kayak gitu. Itu tahun 2003-2004 dah. Ini saya sering dengerin kalau berangkat kerja. Saya nganterin istri saya kerja. Dengerin Mas Abdel siaran gitu. Mas Abdel main pingpong. Iya, gue bilang gitu langsung. Juara gue DKI. Jumawa dong? Iya, juara DKI gue bilang gitu. Juara 3 gue DKI. Beneran? Beneran SMP tapi. Tapi DKI? DKI. Baru tahu gue. Tapi ya, turnamen apalah gitu. Sedekai, taktikat SMP. Nah, gue pernah juara 3. Gitu. Yaudah sombong lah kayak gitu. Saya juga main pingpong mas. Kayak gitu. Kayak gitu. Terakhir juara apa? Si Games. Bener-bener kayak cerita itu. Kepatil gitu. Udah Jumawa-Jumawa. Lu ngomong duluan lagi juara DKI. Kan karena gue udah persona Jumawa di... Di pingpong. Di siara pingpong. Itu gue cari-cari. Gue itu 2005-an lah gitu. Gue cari internet udah ada. Namanya Ismu Harinto. Gue search. Atlet Olimpiade. Bukan sekedar si Games doang. Atlet Olimpiade. Masa waktu itu umurnya di atas lu apa? Sama? Di bawah gue dia. Oh, di bawah malah. Di bawah. Atlet ya? Atlet di bawah gue. Dan gue mengikuti perkembangan detail pemain yang di atasnya dia. Yang angkatan dia tuh gue hanya sekedar kenal-kenal nama gitu. Malu banget gue. Tapi itu. Lu dua orang Indonesia di antara 200. Beberapa juta yang ada di ngewakili. Bangga perasaan lu gitu. Bangga Del. Gue masuk ke situ aja udah bangga. Rasanya gimana ya? Dia kalah di pertandingan pertama. Oh. Tapi gak nyesel sama sekali. Bangganya itu sebangga-bangganya. Apalagi sih. Itu sih. Gue waktu abis mereka menang tuh. Apa rasanya jadi legend ya? Dia legend lah gue dobang. Itu nama-nama yang akan diingat sepanjang masa itu dia. Taufik, Sony, Reksi Riki, Susi Susanti. Masuk ke jajaran itulah. Alan Budi Kusuma. Apa jajaran Mas Olimpiade itu masih gak? Kita stand up pecah aja. Euforianya itu lama. Iya bener. Pecah nih. Besoknya juga masih ini ya. Apalagi ini. Yang dicatat di Wikipedia. Ini aja udah berapa hari. Gue kalau ngeliat videonya lagi. Masih merinding gue. Iya. Ngeliat pas mereka seneng pelukan. Seneng pelukan. Pas lagi nyanyi nanti secara raya. Merinding masih. Ada darah-darah patriotis lu masih ada. Iya. Karena katanya kan gue pernah denger. Hanya ada dua saat. Lagu kebangsaan kita tuh diputer di negara lain. Saat presiden dateng. Sama saat atlet juara. Atlet juara. Masih setara sama presiden mereka. Bicara tentang. Nah apa nih. Lagu kebangsaan. Nah. Rusia tidak pernah diputar lagu kebangsaannya. Karena yang wakilnya bukan negara. ROC. Rusian Olympic Committee. Kenapa? Karena kasus di 2000. Sebelumnya 2000 berapa berarti? 16. Itu kasus dopingnya gila banget. Doping. Melibatkan negara. Negara. Melibatkan negara. Kalau mau nonton bang di Netflix ada juga Icarus. Itu detail banget. Bahasa negara. Jadi yang diwawancara ini dia profesor. Yang kerja di. Itu. Yang bikin doping. Waktu di Rusia nya. Dia kerja di itu. Perusahaan yang emang di negara. Jadi dia dicari-cari nih. Karena dia ngebocorin ke dokumenter. Bahkan sampai ke Putin. Sampai ke presiden. Itu. Tapi negaranya. Ngaku gak. Bahwa. Iya gue. Gak ngaku. Gak ngaku. Gak ngaku. Makanya. Rusia gak boleh ikut. Jadi ikut Rusian Olympic Committee. Itu seru tuh bang. Itu kalau anak HI sekarang. Mungkin harus nonton film itu kali. Harus nonton ya. Dijadiin sama mata kuliah. Maksudnya suka gitu kan. Iya benar. Nonton. Ntar dibahas. Dibahas. Karena emang. Se. Apa ya. Se. Struktural itu. Si dopingnya itu. Emang semua udah di. Ini. Terus si hostnya. Ini juga ngetes dia bang. Dia kan sepeda kalau nggak salah. Dia ngetes tuh. Minum obat ini tuh. Apa bikin lebih kuat gitu. Emang iya. Iya. Jadi obatnya. Dan semua. Semua atlet ya. Semua atlet yang dikasih. Kalau nggak salah ya. Semua atlet Rusia dikasih. Ada daftarnya kan tuh. Ada berapa yang dikasih. Segala macem. Dan itu yang menyebabkan. Tidak mewakili. Negara. Negara. Tapi mewakili. Organisasi. Iya. Kalau nggak salah juga ada negara-negara yang. Eh atlet-atlet yang. Tidak punya negara. Kalau nggak salah ikut ya. Ada itu ya. Yang negaranya berkonflik. Cuma pengen bisa ikut gitu. Kalau dihubungkan dengan politik. Olimpiade. Berlin juga pernah kan. Yang ditembakin. Itu masih zaman Hitler ya. Bukan. Karena ada tuh dulu tuh yang masih zaman Hitler tuh. Iya. Itu apa 70-an ya. Kalau nggak salah. Ya itu juga perlindungan politik juga. Iya. Karena politik lah semua. Politik semuanya. Ada politiknya lah. Iya. ROC jadi Republik. Rusia. Olimpik. Olimpik Komite. Komite. Iya. Harusnya sebagai manusia HI pasti akan aware masalah itu. Tergelitik. Tergelitik. Kenapa nih? Kenapa kok nggak ada seremonial yang memakai lagu negaranya. Bahkan nggak pakai bendera itu. Nggak pakai bendera. Logo. Organisasi olahraga. Seru tuh. Iya. Kita kembali ke. Apa? Olimpiade. Olimpiade. Iya. Yang harus dibanggakan nggak cuma emas. Ya lo bilang perak pun udah jadi nomor dua. Perunggu juga. Kita dapet perak gak sih? Dapet. Ini. Weightlifting. Oke. Eko Yuli. Eko Yuli. Eko Yuli. Jagoan kita tuh. Iya. Itu malah medali pertama yang didapet di Olimpiade ini. Betul. Itu juga ceritanya inspiratif tuh kan. Inspiratif juga. Dari kecil gak punya sepatu bola. Pengen latihan bola. Jadi latihan angkat besi. Karena dekat rumahnya ada gajah Lampung. Kalau gak salah nama Pak Depokan itu. Di Lampung? Ah di gajah. Itu juga inspiratif tuh ceritanya tuh. Gimana dia sampai bisa dititik dia sekarang. Kadang orang hanya melihat hasil tapi tidak mau ngikutin proses. Betul. Seperti kata Anang Batas. Kalau gak tau proses. Gak tau progres. Jangan protes. Jangan protes. Lu gak tau gimana susahnya. Gimana susahnya. Lu gak usah protes. Dia cuma dapet perak atau ginting. Dapet perunggu gak bisa dapet emas. Lu gak tau prosesnya kayak gimana. Kayak kemarin waktu pas Windy. Windy kan dapet perunggu tuh. Angkat besi masih 19 tahun. Ada yang komen. Oh kirain emas. Perunggu di olimpiade bro. Bukan di DKI. Itu bohong juga. Iya. Pelajar. Windy tuh masih 19 tahun loh Bang. Dan dia dapet perunggu olimpiade. Dan ternyata pas gue baca ibunya juga atlet angkat besi dulu. Bapaknya juga. Hah bapaknya juga? Bapaknya juga. Ibunya bahkan atlet cewek pertama katanya. Atlet cewek angkat besi di. Mana dulu ya. Di ASEAN Games. Pokoknya. Sebab ibunya dapet level C Games. Bapaknya dapet-dapet ASEAN Games. Kalau gak salah gitu. Anaknya lebih ade. Kalau gak salah ya. Iya. Senang juga itu pasti. Iya pasti. Terus 19 masa depannya masih panjang lah. Ini sering juga di. Ini kalau di kompetisi-kompetisi stand up. Nekan anak yang baru berapa belas tahun udah stand up. Kita yang pelaku tuh merasakan. Gila tuh umur segitu dia udah bisa. Karena kita dulu gak segitunya. Enggak segitunya. Iya. 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 Gitu. Buat orang. Jadi semua orang ini olahragawan pasti mengacungkan jempol sama anak-anak yang umur 19 tahun sudah berprestasi. Apalagi kalau ngerti prosesnya tadi Bang. Iya. Itu pasti. Wah ini udah kerja keras banget nih. Kerja keras. Iya iya iya. Itulah makanya kenapa banyak yang ini juga kan. Dikasih bonus kan gede-gede nih. Apalagi Grecia dan Apri nih. Iya. Itu karena negara hanya melihat hasil. Kan kemarin ada datanya itu kan Bang. Kenapa negara yang olimpiadenya medalinya banyak malah ngasih bonus gak segede. Negara-negara yang medalinya dikit gitu. Karena? Karena mereka investinya di pembibitan. Pembinaan. Pembinaan. Gajinya. Udah sejahtera mereka hidupnya. Dari sponsor. Katanya kan yang Indonesia tuh termasuk lima besar tertinggi kalau gak salah. Ngasih bonus. Ngasih bonus. Barang sama negara. Negara ya. Bukan yang rumah dikasih oleh ini. Bukannya negara lah. Bonus dari negara. Modus negara. Barang sama Singapur kalau gak salah apalah negara. Sementara yang medali terbanyak. Cina, Amerika, Serikat. Itu bahkan gak masuk dalam jajaran yang ngasih bonus terbanyak. Padahal atlet mereka medalinya banyak banget. Karena mereka sudah invest di pembibitan. Kalau ada orang-orang kan dapet lima miliar tuh medali emas nih. Lima miliar mah kecil hitungannya dibanding kalau invest di pendidikan. Pendidikan itu kan jauh lebih mahal. Jadi ada yang bilang negara ngambil gampangnya aja masih lima M lah. Yang penting kelihatan ada kontribusi dari negara. Pak lima M tuh aduh kok menyepelekan negara sih. Negara tuh lima M ya harus banyak juga kan. Tapi kan cuman dua kali ngecat pesawat. Kan dua orang dikasih. Sepuluh M Bang. Lima kali ngecat pesawat. Lima kali ngecat pesawat. Apalagi dapet tiga M kalau gak salah. Jadi tiga belas M. Ya. Enam kali ngecat pesawat. Enam kali masih ada satu M buat ngecat helikopter. Jadi jangan terlalu pesimis sama negara lah. Lima M tuh. Kita kan gak tau proses negara pembibitannya gimana. Siapa tau emang mereka hidupnya juga sudah. Ya, ya, ya. Tapi gak tau ya. Gak tau. Permasalahannya adalah 5M itu kalau dikasih untuk pembibitan. Belum tentu juga jadi dapet medali. Maksudnya nih. Bener. Ini ada orang nih. Kayaknya berbakat. Iya. Ini gue 5M nih. Gue ini loh. Ini gue kasih nih 5M. Tapi lo harus dapet Mas Olimpiade. Kalau gitu berarti negara gak mau percaya proses dong. Kalau gitu. Berarti bener dong statement orang-orang. Kalau gitu udah jadi aja kasih 5M. Iya dong. Kalau mau support mah support aja bang. Apapun hasilnya nanti ya dong. Tapi kan juara. Apa ya. Ini apresiasi lah. Kalau ntar lo gak dikasih lo pada protes juga. Negara kemana ini? Udah mengharumkan negara segitu besarnya. Tapi kok gak ada. Tapi saat mereka kesusahan. Misalkan harus nyari sponsor untuk berangkat kompetisi ke luar negeri. Negara kemana juga bang? Iya juga sih ya. Kemana negara? Ya disimpen bukan sampai juara. Tapi memang. Ya. Nah inilah tidak semudah itu mengelola sebuah negara. Benar. Kayak tadi Ernest mengelola rumah aja kan. Susah. Apalagi negara. Tapi gue salutnya sama para atlet siapapun sih. Atlet siapapun di Indonesia. Latihan dengan minim aja bisa prestasi. Apalagi kalau fasilitasnya kayak Cina gitu misalkan. Yang dari semua disupport segala macem. Bakal kayak apa negara kita? Dan yang pelajaran yang kita bisa petik adalah. Tidak ada yang instan di dunia ini. Di bidang apapun. Bidang apapun. Jelas. Kalau lo lihat perjalanan masing-masing atlet. Ya tersyok-syok di awal. Iya. Gitu. Atau mungkin negara tidak mau terlalu support banyak. Karena takut nanti yang dapat udara limas banyak. Meluarin 5M-nya kebanyakan. Bisa juga sih. Gimana Pak? Iya nanti dalam keadaan pandemi ini. Masih 5M banyak banget. Mudah sekali meluarin uang 5M. Tapi gak ada ya. Gak ada yang seperti itu ya. Apa? Protes ke? Protes seperti pesawat. Enggak, gak ada. Kenapa itu? Ada pun dikit banget. Gue nemu sempet bang di Twitter. Kayaknya cuma satu kali. Di antara ribuan support. Karena mereka gak cuma dapat 5M. Itu kan dari negara doang. Belum lagi ada yang dari mana ngasih 5 juta. Ada grab food. Ngasih grab food sumber hidup gratis. Ada yang kecantikan juga. Salon. Salon perawatan ada. Kemen parekraf ngasih liburan ke 5 destinasi wisata. Terus ada yang ngasih rumah di pick dapet. Rumah di mana dapet. Ada yang ngasih. Jakarta-Tokyo setahun gratis. Pesawat. Pesawat. Ya masa kapal laut banget. Juragan 99 masih 500 juta per orang. Banyak banget kalau di list tuh. Mereka bisa bikin itu sendiri kali. PB Gracia Poli sendiri. LAT ini. Iya, iya. Sampai di reply-replyan atau di quotednya. Anak gue gue suruh jadi atlet dah gitu. Kalau tau kayak begini gitu. Dan gue ngeliat itu semua sama kayak orang-orang itu. Emang mereka deserve lah. Emang mereka pantas dapet itu. Nggak akan protes gue juga. Nggak ada yang protes kan? Nggak ada yang protes. Itu gue sama lamannya. Eh nggak protes gue. Mereka sebegitu besarnya. Biasa. Di tengah pandemi. Di tengah pandemi ini. Dan kesebelan kita terhadap segala macam kebijakan dan eksekusi. Bisa membuat kita semua tuh punya satu suara. Bersatu Bang. Iya. Iya. Sementara di isu-isu lain kita terpecah. Di sini bersatu. Di sini kita bersatu. Mereka bisa bikin kita bersatu coba. Iya, iya. Bayangin. Iya, iya. Ini hujan Bang. Hujan. Waduh. Hujannya dari Halim juga? Enggak. Kalau hujan mah semua rata. Semua rata. Iya, iya. Cuma ini udah diprediksikan akan hujan. Jadi pesawat kepresidenan tidak lewat sih. Karena catnya masih basah. Masih basah. Ini udah berapa menit ini? Udah sejam lebih nih. Ini 33 menit. Oh, sejam lebih berarti ya. Sejam 33 menit? Iya. Tadi 42. Oh, berarti sejam 20. Sejam 20. Oh, sejam 20. Tadi kan di cut dulu. Oh, iya. Benar, benar. Oke lah. Terima kasih. Kesimpulannya apa nih Bang. Tidak ada kesimpulannya. Ini tidak ada kesimpulannya. Kalau komentar ada apa sih ya? Iya, tidak ada kesimpulan ini. Tidak ada ilmunya kok. Ini kita cuma... Ho, ho, hi, hi. Kita sekedar ho, ho, hi, hi. Ho, ho, hi, hi. Obrolan-hobrolan ha, hi, hi. Jadi kalau misalnya ada yang, kok gitu ngomongin? Ya kan cuma ngobrol. Cuma ngobrol. Oh, iya. Kayaknya ini obrolan yang biasa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa ha, hi. Yang hi banget tadi paling cuma yang rusian olimpik komitif doang, Bang. Ini sisanya. Sisanya hanya kemampuan kita menganalisa dengan secara so tahu. Ini bakal rutin nih Bang. Rutin. Ah, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan episode depan udah ada... Kita demi acara ini bikin set baru loh. Ho, ho, hi, hi. Ho, ho, hi, hi. Oke, sampai ketemu lagi di Ho, ho, hi, hi berikutnya. Oh, di sini. Dia udah datang.